Oke halo semua, balik lagi bersama gue Yuta Hari ini main auto chess lagi cuy seperti biasa dan seperti judul ya Kumbunya adalah kumbu spirit ya Dan gue menang 2 kali berturut-turut pakai ini 2 kali gak bisa dibilang banyak ya Cuman kumbunya enak sih Kemarin gue ketemu orang-orang Thailand, Vietnam gitu yang jago gitu yang top up Of course ya ini gak ada yang top up semen gue ya Tapi kemarin gue ketemu itu dan mereka mengakui kalau kumbunya GG gitu Kumbu spirit ya, tapi bukan 6 spirit ya, jadi 4 spirit aja Spirit panda lebih tepat ya, 4 panda, 4 spirit Damagenya pakai 3 sorcerer ya Damagenya pakai spirit assassin Karena dia ultinya itu magic damage ya Oke penjelasan singkatnya itu aja dulu ya Tolong 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 Oke karena ini mungkin video ini bakal lama ya kali ya Gue skip aja ya sampai dengan ronde 10 ya Jadi kita langsung ke ronde 10 saja oke Oke sekarang sudah ronde 10 ya cuy ya Disini gue main full lost trick cuy seperti yang kalian lihat Disini gue di belakang ada 1 hero priest ya Karena tadi gue main full lost trick Jadi gue cuman main Gue apa namanya cuman gue ambil hero nya dan gue masukin priest nya aja biar priest sama panda ya seperti main lost trick pada umumnya ya Kenapa videonya gue potong cuy karena lama cuy ya Ini video sekitar lebih dari 40 menit cuy ya jadi gue maksimalkan untuk video auto-charge itu 35 menit cuy gue maksimalkan ya karena gameplay rata-rata segitu Jadi ya 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 untuk permainan lost trick gua di video-video lain ada kok Jadi kalau mau cek bisa cek di video-video lain gua ya Jadi disini target gue adalah gue cari bintang 3 si spirit warrior cuy yang batu itu Nah yang batu itu gue cari bintang 3 cuy jadi Harus main lost trick ya kalau mau bintang 3 yang spirit batu itu ya Dan karena spirit ini efeknya dia kalau dipukul musuhnya kena stun ya jadi batu ya Dipukul jarak dekat ya bukan jarak jauh ya Kalian bisa baca deskripsi kumbu spirit ya Jadi kalau musuh jarak dekat menyerang hero spirit atau hero skutu kalau 4 spirit ya Itu dia akan berubah jadi batu ya Not ya catatan hero jarak dekat aja ya Kalau yang nyerang hero jarak jauh efek ini gak aktif ya Aktifnya cuma kalau diserang jarak dekat ya Jadi kalau penyerangnya jarak dekat itu akan berubah jadi batu Tapi kalau jarak jauh gak biasa aja oke Nah intinya kumbu spirit ini untuk lawan hyper hyper jarak dekat lah ya cuy ya Hyper hyper jarak dekat Nah disini gue dapet panda lagi cuy Gue hoki ya Dapet panda yang gue cari dan gue memang cari panda magi ini Nanti kita pake 3 sorcer ya 3 sorcer Terus 4 spirit sama 4 panda ya Intinya itu Jadi damagenya kita pake dari sorcernya ya Dan disini sorcernya gue pake si itu ya Aduh oke Cepet Karena seperti yang gue bilang gue main lostrik Jadi gue ngehold ya ngehold Ini gue ngehold dulu Ngehold sampe dengan ronde 20 Kalau gue biasanya main lostrik sih Biasanya ya Sampai Kalau kalian ngeholdnya sampe ronde 20 At least kalian minimal harus dapet bintang 3 nya 3 Kalau sampe ronde 20 ya Kalau cuman dapet 2 dirasa udah gak dapet lagi ya Udah Langsung naik level aja gitu Sebelum ronde 20 ya Nah Gue damagenya pake si assassin ini ya Assassin spirit ini pedes banget cuy Cuman dia kelemahannya tuh cooldownnya lama Dan isi mananya juga lama cuy Jadi kelemahnya tuh Jadi kalau bintang 3 itu pedes banget Cuman harus pake refresher ya Harus pake orope refresher Item refresher ya Jadi itu harus Harus sangat harus Oke Wah dapet magi spirit Satu lagi dapet cikan Tadinya gue pikir mau main cifat spirit ya Tapi setelah gue pikir-pikir Karena dapet panda Yaudah panda spirit aja gitu cuy Seperti tadi yang di awal gue bilang ya Ini diakui oleh orang-orang luar kombo ini ya Kombo ini kombo GG Kalau kalian bisa cari bintang 3 untuk hyper nya ya Hyper nya yang mana bang Hyper nya itu yang ini cuy Yang assassin ini Yang spirit assassin Spirit sorcerer Atau enggak yang panda ya Atau enggak panda magi Panda sorcerer ini Nah itu salah satu bintang 3 Kalian full item itu udah pedes banget cuy Karena ini damage nya magic ya cuy ya Jadi 3 efek dari 3 magi itu kan Untuk mengurangi defense magic musuh ya Jadi pedes si assassin ini Magic damage paling pedes gue rasa ya Enggak paling pedes sih Tapi pedes banget Dan dia magic ya Jadi kalau di combo sama 3 magi Itu damage nya akan bertambah besar sekali cuy Ya Dapet 2 panda oke good Eh sorry disini gue sambil makan es gitu Soalnya disini panas banget cuy Dapet spirit epic ya Spirit yang baru Ini hero baru ya cuy Betul yang enggak tahu Namanya gue enggak tahu siapa Tapi dia hero baru Baru di season ini Ini gue udah enggak pakai Ini ya Gue udah enggak pakai Apa namanya Freeze nya ya Freeze nya udah enggak gue pakai Gue pakai full spirit aja disini Bang panda lu Bisa Empat Enggak Pandanya gue Kita pandanya disini main santai aja Jadi kalau kalian dapet panda Ya kalian pake panda Kalau enggak dapet panda Ya kalian pake hero lain aja Yang penting itu Empat spiritnya disini tuh Yang penting empat spirit Tiga sorcerer nya Tiga magi Tiga magi Sorry bukan sorcerer Magi agak susah sebutannya ya Lebih mudah disebut sorcerer sih Ya intinya tiga magi ya Jadi Intinya kumbu itu itu Empat spirit tiga magi Sisanya kalian mau pakai hero apa Itu terserah Tapi kalau Lebih bagus panda sih Lebih bagus ya Tapi kalau enggak dapet panda Ya pakai yang lain juga Boleh Tapi inti dari kumbunya itu itu Karena hyper nya itu Si ini Si assassin ini Assassin spirit ini Bukan si Bukan si panda Gue menang dua kali berturut-turut Pake kumbu ini ya Jadi kumbu ini Gue klasifikasikan Sebagai kumbu yang bagus ya Mungkin kalahnya Cuman kalau lawan Kayak Glacier Glacier atau enggak Itu Apa itu namanya Bukan assassin Yang jarak jauh itu loh Hunter ya Kalau enggak Glacier ya Hunter Karena mereka hero nya jarak jauh semua Hampir semua jarak jauh Enggak ada hero jarak dekatnya Karena itulah kumbu hunter dan kumbu Glacier Itu enggak bagus kalau dikasih Item kira ya Karena item kira itu butuh hero yang banyak jarak dekatnya Item kira itu paling bagus Kalau menurut gue pribadi ya Paling bagus di Rider Assassin Sama warrior Item kira ya Mecha juga bagus ya Tapi mecha kurang kuat Itu Mecha kurang kuat Atau enggak dapet granny full item Oke anyway Disini itemnya Gue build fokus untuk magic ya Jadi kalau temen-temen Misalkan dapet item Banyak item magic di awal ya Gue saranin untuk main kombo ini Sangat recommended Sangat recommended kombo ini Kombo ini juga gampang Enggak susah Cuman mungkin yang belum paham Cara cari bintang 3 Mungkin agak susah kali ya Nah ini gue ngelock dulu Ini batu gue kurang satu Disini nih ya Gue cuma cari si batu Barrier spirit ini ya Bintang 3 Cuman si 1 itu aja Bintang 3 Sisanya nanti aja Kalau misalkan dapet hypernya Bintang 3 ya syukur Kalau enggak ya Ya enggak apa-apa juga Kau linti lagi Ayo kau linti lagi Butter spirit ya namanya ya Si spirit assassin Butter spirit Nice Menang Menang Satu hit Enggak kalah Oke enggak apa-apa Namanya juga main lost trick ya Oke Ini butter spiritnya keluar Panda Bizarinnya gue ganti yang murah aja Oke oke Mana ini Nah nice Bintang 3 Saatnya naik level cuy Karena disini gue cuma dapet 1 Bintang 3 ya Jadi saatnya naik level ya Gue jujur aja tuh Gue lebih gampang cari Bintang 3 si batu Itu ya Barrier spirit Terus sorcerer spirit itu Dua itu tuh gampang menurut gue cari Bintang 3 nya ya Tapi disini hypernya tuh Lebih pedes yang ini cuy Yang bukan yang mage ya Yang assassin ini Yang water spirit ini Lebih pedes cuy Jadi kalo dia dipakein refresher tuh GG parah cuy Nah tuh dapet tuh Dua tuh Nah disini gue fokus naik level ya Nah 3 sorcerer nih Seperti yang gue bilang tadi Gue disini main pandanya tuh main santai cuy Jadi gue fokus di Hyper bintang 3 ya Fokus di 4 spirit Dia 3 mage aja ya gitu Jadi pandanya kalo misalkan dapet Bintang 2 ya syukur Kalo engga ya gapapa juga Disini gue termasuk hoki Dapet panda mage 2 Disini nanti tinggal dapet Telor 1 Bisa langsung bintang 2 Jadi ya Santai aja pandanya disini Gak usah maksa main panda gitu ya Kalo misalkan gak dapet panda Kalian combo sama yang lain juga bisa Misalkan 4 pandanya Kalian ganti sama 3 warrior 3 mage gitu ya Gak usah pake mage panda Gitu juga gapapa gitu Karena menurut gue Disini mage panda juga cocok bagus Karena Si water spirit itu kan ultinya Ini ya apa ya Zigzag ya Cross tuh Lurus gitu ya Melewati papan Sama kayak panda Panda magil Panda magil kan juga gitu ya Lurus gitu ya Tuh Jadi kayak bentuk silang Bentuk X gitu ya Kayak keren aja gitu Bukan alasannya bukan karena gimana Keren aja Nah tuh gue dapet panda assassin tuh Again disini gue main pandanya Main santai ya cuy ya Jadi gue gak Gagak yang harus 4 panda gitu Enggak Nah ini udah 4 panda gue Gue pake wizard dulu ya Untuk pandanya Siapa tau dapet magi Bintang magi Sorry Ya panda magi Bintang 2 Tapi tetep santai aja disini Karena udah bintang 3 Yang batu itu Yang barrier spirit itu Udah bintang 3 Jadi Nyantai aja ya Nyantai aja Si water spirit juga Udah mau bintang 3 ya Kurang 3 Kurang 3 tuh gampang coq Disini gue level 8 ya Gue ngerol disini tuh Bisa dapet si water spirit Sama si thunder spirit ya Thunder spirit itu yang magi Itu cuy Yang lingkaran tuh ultinya Tuh Yang lingkaran tuh Nah tuh Itu magi spirit namanya Water spirit gue pedes banget coy Seriusan Pokoknya ini counternya Hero jarak dekat aja deh Hero jarak dekat Kalo lawan ini Udah abis deh Tapi kebalikannya Kalo combo ini Lawan hero jarak jauh Mampus Karena Efek Ininya gak aktif ya Tuh Liat tuh Dia beku jadi batu Di udara tuh Abis jadi batu Jadi pingwin lagi Jadi batu lagi Walaupun gue kalah Oke It's okay Gak apa-apa Ah Dapet pandanya Nice Empat panda Jadi Gue bisa Pake Tiga Pake empat Sorry Tiga Tiga sorcerer dulu Nah kita cari bintang dulu Abis ini Di 8 Sudah paling enak Cari bintang Harga 3 Sama harga 2 Oke Sini di 8 Atau gue laik 9 dulu Juga Gak apa-apa Sini bisa 4 spirit ya Kalau 9 Tuh Liat Diksakan Serangannya Ultinya Oh Dapet spirit lagi Disini gue cari Thunder spirit Gak dapet ya Malah dapetnya Panda Apa ini Bintang 2 Ini Gue cari bintang 2 Si thunder spirit Disini Sebenernya Di match ini Gue putus asa Karena gue habis Habis Lost trick Habis lost trick Gue putus asa Dan ini gue nyantai aja Mainnya Kalah yaudah Menang Alhamdulillah Gitu aja Dan ternyata Kubonya bagus Pertama kali nyoba Kubonya Langsung bagus Kubonya Luar biasa Tuh 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 Mampus Tuh Tuh Udah Dapet panda Itu Panda Dukun Bentar Gue kalo 9 Gue bisa 4 spirit Tapi disini Gue cari bintang dulu aja Tuh Butter spirit Gue udah Udah ada 4 Kurang 2 lagi Butter spirit Padahal gue cuy Balaupun cuma bintang 1 cuy Tuh Tiba-tiba musuhnya abis aja mati semua cuy Tuh Keren kan Emang damage magic damage nya sih Pedas-pedas sih emang sih Nah nih dapet panda nih Hoki parah sih gue emang Dapet panda bintang 2 sih cuy Left crystal buat apa Karena panda gue bintang 2 Jadi pandanya full item cuy Karena belum ada bintang 3 ya Damage nya disini ada 3 cuy Si water spirit Thunder spirit Sama panda magi Pada magi Water spirit Thunder spirit Nah 3 itu Damage nya cuy Jadi kalian item hyper Mau taruh dimana Di salah satu dari 3 itu Lebih baik kalo 3 itu ada yang bintang 3 Salah satu sih Jadi damage nya bisa pedas banget Unti nice Panda ulti Nice Water spirit ulti Nice Rata coy Ulti bentuk silang cuy Langsung rata Wow keren banget sih Oh ya buat yang tanya tier gue berapa gue masih di rock rock 9 ya Sekarang ini ya Benteng kalo gak tau rock itu benteng 9 Belum naik king Ya bentar lagi lah naik king Wuuu Bintang 3 Good Karena disini sebenernya gue waktu main ini cuy Gue tuh masih nyoba-nyoba combo ini Gue gak tau kalo combo ini ternyata bagus ya Gue gak tau kalo battle spirit itu ternyata pedas ya Setelah gue main 2 kali dan menang terus ya Ternyata combo ini emang bagus banget gitu ya Emang bagus aja gitu Jadi emang gue aja yang belum ngerti Belum paham gitu ternyata ya Gue pikir gue udah paham semuanya Ternyata memang masih banyak kumbu-kumbu Dan kombinasi-kombinasi Hero Dan item yang belum gue Ngeh gitu gitu Yang belum gue Jelajahi Yang belum gue explore Explore gitu ya Nah ini ketemu wariara easy sih Lawan wariara sih pake kombinasi easy banget sih Lihat panda gua hmmm langsung rata Hmm hmmm Hmm hmm Ditabrak-tabrak sih sama spirit panda sih Tabrak lagi nice Panda ulti butter spirit ulti langsung rata cok Tumpah Itu sih Mage spirit gua water depan apa Karena direkomendasi itemnya tuh ada armor Armor mana cuy Jadi armor mana itu dia akan nambah mana Kalau kalian tahu taruh depan sekali hit Dia langsung ulti Jadi gue tuh pengennya tuh si Mage Mage spirit ini Dia ulti untuk nyicil damage gitu cuy Nah nanti waktu panda Panda magi sama water spirit ulti Jadi musuhnya langsung abis gitu Pertama udah dicicil Terus 2 hero yang lainnya Tugasnya eksekusi gitu cuy Jadi konsepnya itu Damage area Terus eksekutornya si Magi spirit sama Sorry kalo magi spirit Water spirit sama Panda cuy Eksekutornya 2 itu Nah ini dapet itemnya panda assassin Gua bikin itemnya panda assassin disini cuy Next milan biar 4 spirit cuy Biar lebih Musuhnya biar jadi batu terus ya Ini panda magi panda legend gua kalo bitang 2 sih bagus ya ini sih Udah 4 spirit cuy Udah 4 spirit cuy ya disini jadi semua skutu gua bisa punya efek kumbu spirit ya Kalo diserang jadi batu Nah ini rider Karena rider kebanyakan hero nya jarak dekat Jadi kemungkinan dia akan jadi batu nya banyak sekali Tuh 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 Pedes banget coq tuh tuh Padahal rider tuh punya 70% resistance pada magic damage loh Tapi masih Masih masuk damagenya gitu Masih sepedes itu gitu Nah ini dapet Iya gua sengaja ambil hero legend ini ya Uuuu Bintang 2 Bintang 2 Bisa bintang 3 ini Kalo gua cari bintang 3 disini bisa ini Eh ya kobo ini full kombonya di 9 ya cuy Jadi kalian cukup naik level ke 9 aja Nah kalo disini dapet sum sum naga lagi Item jatuh dari mana tadi gua gak tau Hoki aja gua Oh iya Eh gua pake the source ya Yang magis satunya pake the source itu biar ultinya cepet cuy Karena dia si panda sama si water spirit itu dia ultinya lama banget cuy Ngisi mana nya lama Jadi pake the source biar lebih cepet ultinya Biar cepet mati musuhnya cuy Kalo bisa full item damage sih Disini water spirit gua udah bintang 3 Tiga tapi gua masih nanti aja Karena gua suka panda juga disini Dia kalo sekali kill kan bisa ulti 2 kali Jadi gua harapnya pandanya bisa ulti berkali-kali gitu Nah nih kita mau barrier legend tuh Dia jadi batu tuh Jadi abis jadi batu jadi ini cuy Jadi apa namanya Ring win Nice Jadi batu Jadi batu Tuh Jadi batu tuh Ulti Hahaha Jadi dia pedes gitu ya Tapi kalo jadi batu ya gak bisa nyerang cuy Itu kalo yang gua kasih item si water spirit gua itu langsung mati loh tadi itu Sekali ulti Nomor 1 dia main beast pake granny ya Pake granny sama Phenomencer tadi berarti dia mau main Kira berarti dia mau main 2 kira ya Oke Grian ini termasuk jarak jauh ya Jadi kemungkinan dia tidak membeku cuy Kemungkinannya Tidak bisa jadi batu Sejujurnya yang spirit demon ini gua masih gak terlalu paham Gimana dia bisa ultinya tuh Cara kerjanya gimana tuh gua agak kurang paham cuy Oke ada yang mati satu Ajar Ajar bosku Tebel banget bosku Ajar Ajar Iya Iya Ulti Ulti nice Nah gak ada source kan lama banget misi mananya cooldownnya udah selesai tapi mananya belum penuh tuh Kalau gak ada the source tuh Oh the source bitang 2 good Tepat panda magi lagi co Tepat panda magi lagi co Tepat panda magi lagi co Tepat panda magi lagi Full item magic gua suka Gua sangat suka full item magic coy oke ada item refresher ya dapet item refresher bukan refresh item tier 2 nya ya tier 3 nya refresher nanti kalau udah dapet refresher baru si butter spirit gua full item tuh kalau dapet refresher ya tapi seharusnya harus langsung langsung di full item lebih bagus sih tapi disini karena gua pengen main-main aja pakai panda dulu ya karena musuhnya disini biasa-biasa aja hajar-hajar tuh lihat tuh aduh enggak sih kalah sini panda ulti good minus berapa coy 116 oke kutandai dia kutandai dia asasin pada bidang 2 sini gua nungguin si dark dark spirit ya cuy ya nebula kalau nggak tahu yang yang ultinya kayak nebula itu dark spirit itu nanti all-in 5 spirit 5 aja ya nggak pakai 6 ya disini 5 aja nanti next mungkin gua bikin 6 spirit terus sekarang spirit panda dulu nanti 6 spirit 3 magi gitu ya ah dapat item ini magic damage oke disini gue langsung langsung 10 aja deh nggak usah lama-lama ya langsung 10 aja gua masukin legend favorit gua ya sekarang hebri dulu empat pandang 4 spirit dan nanti next gua bikin mau bikin 6 spirit jk gue udah ngerti cara bikin spirit jadi seperti yang bilang tadi ya lawan Barrier tuh izi cipari combo ini jadi enggak masalah karena di magicnya demeknya magic dan bari itu kebanyakan heronya jarak dekat cok walaupun dia udah pakai kira yaitu ya Iya udah dua kira tapi ya kalau jadi batu yang nggak bisa nyerang juga sih mati dia nice tinggal one-on-one by one Oh dapat itemnya sih Panda Assassin sih good dia pakai bis ya bis ada granny penomancer enam bis dia pakai Druid granny warlock apa lagi dia pakai Barrier Kak kayaknya enggak ya bariernya Oh diganti monyet dia nggak pakai tiga Barrier beti nice ulti nice ulti nice ulti tinggal lawan granny aja jadi pingwin dia ya dia pakai ini ya apa namanya tuh apa namanya kira ya granny nya pakai kira tapi seperti yang gua bilang tadi ya kira itu lebih bagus terus di kumbu hero jarak dekat dan karena ini counternya counternya hero jarak dekat ya ini bisa dikatakan kontornya kumbu kira bisa dikatakan ya bisa dikatakan bukan berarti counternya ya menurut logika gua sih gitu sih Oh telor telor satu kejut telor dua oke kalau gua kalah sekali nanti langsung gua pakai telornya gitu itemnya langsung gua rombak lagi deh anda ulti good pada mage ulti lagi dong lagi pada mage good ulti nice oh kalah oke oh dia granny nya bilang dua oh nice wuuh dapet panda mage lagi cuy wuuh dapet ini nebula langsung masuk ya karena dia banyak bintangnya ya cuy ya nebula akan sangat cocok untuk melawan hero-hero bintangnya Oh giliran gua jual keluar lagi gitu ya keparat emang giliran udah dijual aja legendnya keluar lagi gitu jadi bidang 2 datang keluar lagi the skyernya itu padahal gua suka loh itu kalau bidang 2 gua suka banget cuy seperti yang gua bilang tadi karena gua kalah sekali tadi jadi gua pakai telornya pande legend B2 harusnya cukup seharusnya walaupun kalah jangan langsung mati dong please nice mati nice mati satu lagi dong 2 1 nice yang penting jangan langsung mati gitu oke oke sorry agak ngeframe ngeframe ngelag ya ini memang handphone gua speknya emang kurang deh kurang mumpuni ya sempat yang nanyain HP gua apa HP gua tuh HP lama cuy ya HP iPhone 7 ya itu HP lama banget cuy udah tahun berapa itu udah beberapa tahun hampir satu dekado mungkin hehehe eh belum ya satu dekado ya yang udah lama banget poinnya HP jadul jadi ya ya sekarang aja iPhone 10 aja harganya 3,5 juta cuy ya 4 juta lah 4 juta harganya jadi kalau HP gua sekarang mungkin setara dengan HP 2 jutaan 1 jutaan gitu jadi intinya udah HP lama lah cuy ya jadi jangan khawatir kalau HP gua aja gak kuat gimana HP kalian enggak cuy HP gua emang HP jadul nah ini dapet refresher nice banget ini item yang gua tunggu-tunggu cuy sudah saatnya full item cuy ah dapet bintang 3 nice 2 hyper nya dapet bintang 3 nice nih refresher full item water spirit ulti oke lagi ulti oke langsung rata cok dia ada monyet bintang 2 enggak masalah punya tindang 2 item kira enggak masalah cuy pedes banget ini udah udah menang ini pedes banget cok ini cok oke dia mulai acak-acak posisi ya tapi dia acak posisinya sesuai dengan komputer punya ya sesuai otomatis itu yang otomatis itu ya jadi gua nyantai aja disini udah sih ini sih kalo gua kalah ini yaudah gua kalah gitu tapi kayaknya kayaknya udah pasti menang sih kayaknya kayaknya ya tapi gak terus ulti nice satu lapangan coi ultinya water spirit ulti oke rata ulti sekali lagi oke rata nebula ulti oke ulti lagi mage gua nice panda mage ulti hmm ulti lagi water spirit ulti rata wih satu match lagi coy satu match lagi masih satu match lagi tenang 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 masih satu match lagi coy tapi ini udah masih menang sih kalo dibilang gua menang bintang enggak sih cuy dia bintang tiganya juga ada ada dua dan dia eh sorry ada tiga dan dia juga ada legend bintang duanya ada dua cuy jadi kalo gua dibilang menang bintang sih enggak sih cuy bintangnya sama kok tuh lah laser claw bintang tiga si unicorn bintang tiga druidnya dia bintang tiga semua legendarinya bintang dua semua gua legendary bintang2 nya cuma satu satu nya masih bintang satu tapi hero gua emang bagus combo nya juga bagus nih nice item gua juga bagus banget tuh nice refresher nice tuh liat tuh dua kali ulti langsung rata loh cok kena refreshernya si water spirit tuh pedes banget tuh 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 thank you bila nonton ya jangan lupa like share dan komen ya thank you bila nonton sampai ketemu di video gue berikutnya thank you dan see ya it's hollywood house never notice i fuck the kicking backstroke you're god girl i miss you i fuck the kicking backstroke you're god girl i miss you somehow i woke about in Beverly fuck the smell like that Barbie cari h